Pemirsa melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli kembali menjalurkan bantuan buku bacaan untuk meningkatkan literasi anak-anak Indonesia. Kali ini ratusan buku bacaan anak-anak disalurkan untuk perpustakaan Desa Pasar Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Beginilah keceriaan anak-anak paut di Desa Pasar Pino, di Kabupaten Bengkulu Selatan. Mereka selalu bergembira dengan berbagai aktivitas belajar dan bermain di perpustakaan Desa Hadi Aini. Bagi masyarakat dan anak-anak, perpustakaan ini menjadi tempat untuk belajar, serta menambah wawasan dan pengetahuan. Sering anak-anak membaca buku di sini, ibu-ibu juga sering di sini. Kalau yang belum bisa membaca gitu kan diajarin. Koleksinya dari mulai buku-buku bacaan, anak-anak TK sampai ke SMA juga ada pelajaran sekolah. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli memberikan tambahan ratusan judul buku untuk menjadi koleksi perpustakaan di desa ini. Di mana di sini program untuk mencerdaskan anak bangsa, lebih kemajuan Indonesia, di mana anak-anak kita melatih dari sini untuk mencintai, membaca, dan menyukai membaca buku. Memberikan sebuah manfaat untuk anak-anak di sini, memberikan sebuah dan membangun niat baca agar mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Jadi kegemaran membaca ini kan perlu, karena memang buku bacaan ini memberikan sebuah wawasan, sebuah pengetahuan. Generasi Cerdas Anak Bangsa menjadi program MNC Peduli untuk membantu mengasah kreativitas dan menambah wawasan anak-anak Indonesia. Dari Bengkulu Selatan, Andrew Dwi Rawan, INews melaporkan.